Intro Assalamualaikum sahabatku semua Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dan dapat mengambil hikmah dari cerita Abu Dawas berikut Intro Diceritakan Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas Abu Jahil ini terkenal sangat pelik Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas Karena seringnya meminjam keledai Abu Nawas Abu Nawas pun sampai berkata Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu Anggap saja sebagai hadiah dariku Mendengar itu Abu Jahil pun tertawa Ngapain aku harus memiliki keledai? Aku hanya mengambilnya ketika perlu Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya Balas Abu Jahil Begitulah sifat Abu Jahil Saking pelitnya, ia bahkan tidak mau memelihara keledai Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit Ia sudah merobat kemana-mana Tapi penyakitnya tak kunjung sembuh Ia pun lalu meminta nasihat dari Abu Nawas Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh? Ucap Abu Jahil Begini Abu Jahil Mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri Coba hilangkanlah sifat pelit dan bakilmu itu Insya Allah penyakitnya bisa hilang Tutur Abu Nawas Baiklah Abu, saya bernazar Kalau saya sembuh Saya akan mentraktir kawan-kawan kita Balas Abu Jahil Tidak berselang lama Akhirnya Abu Jahil sembuh dari penyakitnya Ia pun kemudian menemui Abu Nawas Kamu sudah sembuh Abu Jahil? Tanya Abu Nawas Alhamdulillah sudah sembuh Abu Nawas Dan saya berniat akan melaksanakan nadarku Mari Abu Nawas kita undang kawan-kawan kita Untuk makan-makan di rumahku Ajak Abu Jahil Kemudian dengan ditemani Abu Nawas Abu Jahil mengelilingi seluruh pelosok kampung Untuk mengundang kawan-kawannya Setelah malam tiba Kawan-kawannya sempat ragu untuk datang Sebab mereka tahu Abu Jahil orangnya sangat pelit Namun Abu Nawas meyakinkan mereka Kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktirnya makan Kenapa kau begitu yakin Abu Nawas? Kamu kan tahu sendiri Dia pelit yang minta ampun Tanya salah satu dari mereka Karena ini adalah nadar yang dia ucapkan sewaktu sakit Jawab Abu Nawas Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil Sesampainya di rumah Abu Jahil Mereka melihat berbagai macam hidangan lezat Sudah tersedia di meja makan Ada ayam kalkun Ada daging sapi Dan masakan daging puyuh kesukaan Abu Nawas Mereka lalu dipersilahkan masuk oleh pelayannya Abu Jahil Dan dipersilahkan duduk di depan meja makan Kamu benar Abu Nawas Ternyata Abu Jahil sudah berubah Celetuk salah satu kawannya Abu Nawas sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menyantap hidangan di depannya Namun si pelayan mengatakan Supaya menunggu kedatangan Abu Jahil Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil Ia segera duduk di kursi yang sudah disediakan Untuk menghormati tuan rumah Mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu Ketika Abu Jahil mencicipi masakan daging sapi Ia langsung berteriak Hei pelayan Kamu bodoh ya Kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam Masukkanlah kembali ke dalam Perintah Abu Jahil Si pelayan segera mengambil daging sapi Dan membawanya masuk Kemudian Abu Jahil mencicipi ayam kalkun Ia pun kembali berteriak Hei pelayan Kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap Rasanya kan jadi tidak enak Masukkan kembali ke dalam Perintah Abu Jahil Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun Dan membawanya masuk Begitulah seterusnya Satu persatu hidangannya lenyap dari meja memakan Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa Karena dipermainkan oleh Abu Jahil Oh jadi gini caramu Abu Jahil Pikir Abu Nawas Kini yang di meja tinggal tersisa satu hidangan Yaitu hidangan daging burung puyuh Dimana itu adalah makanan kesukaan Abu Nawas Ketika Abu Jahil hendak mencicipinya Abu Nawas langsung menjegahnya Hei Abu Jahil Apa kau tidak tahu Daging puyuh Kalau dimakan suka bergerak-gerak Aku khawatir mengandung racun Mendengar itu Abu Jahil jadi merinding Masa sih Abu Nawas Kamu jangan mengada-ngada Ucap Abu Jahil Silahkan coba sendiri Kalau tidak percaya Balas Abu Nawas Abu Jahil menjadi ragu Untuk mencicipi masakan Daging burung puyuh Ia pun menyuruh Abu Nawas Untuk melakukannya Coba Abu Nawas Aku ingin lihat Apakah perkataanmu benar Coba kau makan daging puyuh itu Pinta Abu Jahil Baik Aku akan membuktikannya Rimbal Abu Nawas Abu Nawas selalu mengajak Kawan-kawannya Untuk bersama menyantap Hidangan daging burung puyuh Tidak terasa Masakan daging puyuh di meja Sudah habis tak tersisa Sementara Abu Jahil Hanya melongo melihatnya Hei Abu Nawas Kau bilang daging puyuhnya bergerak-gerak Mana buktinya Kamu membohongiku ya Kata Abu Jahil emosi Hei Abu Jahil Coba kau perhatikan mulutku Bukankah dia bergerak-gerak Saat aku kunyah Balas Abu Nawas Sambil menunjukkan mulutnya Kalau itu sih Semua makanan juga bergerak-gerak Saat dikunyah Yang aku maksud Tadi kau bilang Daging burung puyuhnya bisa bergerak sendiri Tanya Abu Jahil penasaran Yang bilang bisa bergerak sendiri Siapa Abu Jahil Aku kan tadi bilang Daging puyuh kalau dimakan Bisa bergerak-gerak Ujar Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawan Pulang dengan keadaan perut kenyang Sementara Abu Jahil Merasa rugi Karena memberikan makanan Kepada Abu Nawas dan kawan-kawan Dalam perjalanan pulang Abu Nawas berkata Kepada kawan-kawannya Kalau orang pelit Harus disiasati Biar kapok Mereka pun tertawa Mendengar ucapan Abu Nawas Terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Untuk mendukung channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton